Terima kasih Mungkin sangkanya rangkaian surprise, enggak dong ya Tapi yang paling penting adalah keadaannya sehat, walafiat, ya kan? Dan lebih lengkapnya kita lihat teputan berikut ini Ya, ini dia Kabar kurang menyenangkan datang dari aktor Henki Kurniawan Yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan mobil tepat sehari sebelum ulang taunya Beruntung dirinya bersama supir tidak mengalami luka apapun yang berarti Hanya saja kondisi kendaraan yang rusak akibat menabrak tiang listrik di kawasan pasar Minggu Jakarta Selatan Ya, namanya musibah ya Kejadiannya kemarin itu jam setengah lapan Jadi saya harusnya mengisi acara ulang tahun di salah satu stasiun TV Berduet bareng di Seti Badria rencananya Nanyain lagu, apa, soundtrack sinetron kan? Nah, tadinya memang saya diminta untuk datang setengah sepuluh aja Setengah sepuluh malam Karena akan tampil di jam sebelas, gitu kan? Pas saya lagi meeting di Jayaan Pancoran, tiba-tiba dipercepat Mas, harus datang setengah lapan Gitu, harus datang setengah lapan Karena memang dimajukan, gitu kan? Ya udah, saya kejar waktu tuh Setengah tujuh saya cabut dari Pancoran Ngejar waktu seret Kebetulan driver juga baru ya Baru kemarin masuk Terus, ya ngakunya sih memang sudah biasa getir Tapi ternyata selama ini manual, gitu kan? Nah, pas buru-buru Ya mungkin namanya baru masuk kagok apa segala macem Terlalu pinggir Nah, karena piang listrik Jadi mobilnya lumayan ringsek sih Dan gak bisa jalan lagi Karena sasis itu, bodi itu Nempel ke ban Jadi kalau mobil di jalanin Ker-ker-ker gitu Bisa-bisa kena ban mobil Jadi sempat kaget juga Terlalu ruak gitu kan Sempat shock juga Terus baru macet apa segala macem Terus saya sempat keluar Ternyata memang sebelah kiri sudah lumayan Apa namanya, lumayan parah ya Akhirnya udah turun-turun Ganti saya yang bawa Saya paksakan agak Masuk ke dalam Kayak ini rumah lah Kayak jalan kosong gitu Supaya Enggak menyebabkan kemacetan Di era mana semasa baru belakang? Iya, pasal minggu depan ini Kalau secara fisik sih Enggak ada Jadi driver pun juga Enggak masalah Alhamdulillah gitu kan Yang paling penting Badan sih Enggak apa-apa lah Enggak ada Luka-luka sedikit pun gitu kan Kalau mobil udah pasti Parah gitu Tapi yang Alhamdulillah Nanti bisa diperbaikin Kecelakaan yang dialami Henki memang mengejutkan Beruntung Istrinya Sonya Tidak langsung merasa panik Dan bersikap tenang Saat mendengar berita Bahwa suaminya Mengalami kejadian Yang kurang mengenakan tersebut Terlebih saat mengetahui Bahwa Henki Dalam keadaan baik-baik saja Kalau Sonya kebetulan Pulang kuliah ya Jadi dia lagi di jalan juga Saya kabarin Wah jadi ngisi acara loh Kenapa Si Adalah nama si drivernya itu kan Nabat tiang listrik Dia Kemudian tapi gak apa-apa kan Oh gak apa-apa Saya gak apa-apa Ya udah Alhamdulillah Kalau Sonya memang tipikannya tenang ya Yang penting misalnya gak apa-apa Yang lain juga gak apa-apa Gak merugikan pihak ketiga Ya Alhamdulillah sih Kalau namanya kerusakan Kan bisa diperbaiki Ya kita ngambil hikmahnya Besok-besok mungkin harus Lebih hati-hati Terus Mempersiapkan waktunya itu Sesuatu yang buru-buru Barangkali jangan menyangkupi Ya gitu Diusakan gitu kan Sehingga kita harus menjalankan waktu kan Ya besok-besok Kalau memang gak bisa Tepat ya Ngomong aja mungkin gitu Kalau gak bisa nih mbak Kalau mepet waktunya Misalnya seperti itu Setelah mengalami insiden kecelakaan tadi Henki pun dibuat bahagia Dengan surprise ulang tahun Yang dibuat Sonya Saat berada di rumah Sudah ada kue, lilin, kado Serta orang-orang tersayang Yang hendak memberikan ucapan selamat Di hari pertambahan Usia Henki yang ketiga 34 tahun Ya alhamdulillah malemnya itu Dibikin surprise sama Sonya gitu kan Tadi malam di atas gitu kan Tiba-tiba saya ditarik ke atas Naik ke tangga sini Udah disiapin lilin apa segala macem Bunga-bunga segala macem Terus kado apa segala macem Sama disiapin Orang-orang terdekat gitu Kayak Ya asisten apa segala macem Sama apa namanya Fans yang Yang selama ini Jadi fans setia saya datang Dari Bekasi gitu kan Ada namanya dede itu Dari saya disini Terun ABG Mungkin udah 14 tahunan gitu Datang kesini Udah di atas gitu kan Jadi sempat melupakan Kejadian yang tadi Malam gitu kan Ya udahlah Apa namanya Jadi ilang Karena kebahagiaan itu Bertambahnya usia Bagi Henki sendiri Dimaknai dengan pendewasaan diri Dalam hal bersikap Dan bertanggung jawab Terhadap keluarganya Meski kini Tengah berproses menuju Pematangan diri Henki pun tidak meninggalkan Sisi humoris dalam dirinya Yang kerap menggoda istrinya Sonia Fatmala Semakin tua Semakin matang Semakin apa namanya Ya semakin baik lagi ya Mudah-mudahan ya Dalam segala hal gitu kan Karena tanggung jawabnya sudah Punya Bontot duanya Ada bintang Ada sakila Terus Sebagai seorang suami juga Jadi ya Makin ini aja Makin banyak memperbaikin diri Karena Kita namanya manusia kan Tidak luput dari kesalahan Baik Yang disengaja maupun tidak Ya Lebih Instrufeksi diri lah Menjadi pribadi yang baik Dewasa untuk tanggung jawabnya ya Tapi kadang-kadang Kalau bicara soal Apa namanya Dengan sonia itu Rasa bercandanya masih tetap Masih tetap ya Kemudian isengnya juga masih tetap Karena itu mungkin sudah jadi karakter ya Tapi kedewasaan berpikir Memutuskan Ya Memberikan Memutuskan sesuatu tuh Lebih matang lagi Enggak gurusak-gurusu gitu kan Ya harus menjadi Inilah Imam yang baik Dewasaan diri dalam hal bersikap dan bertanggung jawab Terhadap keluarganya Meski kini tengah berproses menuju pematangan diri Henki pun tidak meninggalkan sisi humoris dalam dirinya Yang kerap menggoda istrinya Sonia Fatmala Semakin tua Semakin matang Semakin Apa namanya Ya Semakin baik lagi ya Mudah-mudahan ya Dalam segala hal gitu kan Karena tanggung jawabnya sudah Punya Bontot duanya Ada bintang Ada sakila Terus Sebagai seorang suami juga Jadi ya Makin ini aja Makin banyak memperbaiki diri Karena Kita namanya manusia kan Tidak luput dari kesalahan Baik Yang sengaja maupun tidak Ya Lebih Instrufeksi diri lah Menjadi pribadi yang baik Dewasa untuk tanggung jawabnya ya Tapi kadang-kadang Kalau bicara soal Apa namanya Dengan sonia itu Rasa bercandanya masih tetap Masih tetap ya Masih tetap Kemudian isengnya juga masih tetap Karena itu mungkin sudah jadi karakter ya Tapi kedewasaan berpikir Memutuskan Ya Memutuskan sesuatu tuh Lebih matang lagi Tidak gurusak-gurusu gitu kan Ya harus menjadi Inilah Imam yang baik Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun 34 katanya semakin dewasa ya Dan yang paling lucu tadi Anaknya ya Bintang tadi kalau gak salah ya Bintang Nah Syakil Aduh mengemaskan banget Anak-anaknya Sepertinya kalau dilihat tuh Semua yang dia inginkan Sudah ada ya Istri cantik Anak-anak juga dua Sehat-sehat Jadi mungkin Dengan adanya Sedikit kendala Seperti masalah mobil Masih oke lah Count my blessing Masih banyak Kalau lagi yang bisa disyukuri Betul Kalau dilihat juga kan Melihat anaknya tuh Kayaknya calon pemerhati gitu ya Dari awal Karena alisnya mungkin Tapi mereka tuh Anak-anak itu Walaupun dari ibu yang berbeda Alisnya sama loh Iya Tapi gak agak Kayak alisnya hengki Jadi emang gen alisnya tuh kuat Kuat kali ya Mungkin kayak seperti itu Tapi mudah-mudahan Tidak terjadi lagi kecelakaan Amin Amin Diberikan keselamatan Kan selamat ulang tahun Apalagi kalau orang Indonesia kan Ini baru kecelakaan Besok ulang tahun Ini kayaknya ada tanda-tanda Apa tanda-tanda Nah no no Tapi kan Kita kan udah berdoakan Kemulang tahun Doain kita juga dong Yang kita mau ulang tahun Di beberapa saat lagi Nanti kan insert menghutin Ke 13 kan Nanti kita akan Semakin banyak memberikan informasi Mengenai itu untuk Anda Betul Tapi setelah ini Pemirsa masih ada Berita menarik lainnya ya Ya betul sekali Berita ya Popes Saat lagi Tetap di Insert lagi Terima kasih Terima kasih